Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saat ini kondisi COVID-19 telah terkendali Oleh karena itu Bapak Presiden memberikan kebijakan Untuk memperbolehkan masyarakat melakukan perjalanan mudik Dalam merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan Diprediksi jumlah pemudik pada tahun ini sebanyak 85 juta orang Dimana terdapat 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik Jumlah ini tentunya sangat besar dan tentunya berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan di jalur mudik Untuk itu, Polri beserta seluruh stakeholder terkait telah mempersiapkan pengaturan perjalanan mudik Melalui penerapan rekayasa lintas, ganjil genap, dan sistem one way Serta rekayasa lainnya Polri juga mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan moda transportasi umum lain Seperti pesawat, kereta api Sehingga dapat mengurangi jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya Selanjutnya, agar terhindar dari puncak arus mudik Masyarakat juga dapat menggunakan beberapa jalur alternatif Seperti jalur Pantai Utara dan Pantai Selatan Melaksanakan mudik lebih awal pada tanggal 25 sampai dengan 27 April 2022 Dan memanfaatkan program mudik bersama atau mudik gratis Yang disiapkan oleh kementerian, lembaga, ataupun pihak swasta Polri berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik Agar para pemudik dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman Serta sehat, tentunya hal ini adalah prioritas utama bagi kami Terakhir, saya juga mengingatkan bahwa pandemik belum sepenuhnya usai Di beberapa negara, khususnya Cina, saat ini terjadi lonjakan Untuk itu, kita harus senantiasa waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan Secara disiplin, terutama memakai masker Dan segera melengkapi vaksinasi dosis 3 atau booster Para pemudik dapat memanfaatkan kere vaksinasi yang tergelar Di seluruh pos PAM, pos YAR, dan pos terpadu Operasi Ketupat 2022 Mari kita jaga bersama, sehingga mudik kali ini bisa menjadi mudik yang terbaik